Masyarakat desa Kalibawang Kabupaten Kulonbrogo kini giat bekerja keras untuk mewujudkan destinasi di wilayahnya Melalui kelompok tani wanita yang memiliki anggota 30 orang sejak tahun 2019 lalu Berhasil mewujudkan destinasi wisata alam desa yang asri dan sejuk dan mengesankan Bapak Sarwiti tokoh masyarakat paduan kanuman Kalibawang Kulonbrogo kepada awak media pas TV News diakui untuk berkiprah dalam dunia parisata memang sulit Namun kegiatan ini juga terkadang banyak yang pencibir bahkan ada warga yang lain tidak percaya Tetapi atas kerja keras dan kegian bapak dan ibu dalam mengelola dan mewujudkan kebersamaan Kini kepercayaan itu telah tumbuh hingga objeknya kian dikenal Tentu ini sebuah kegiatan yang perlu diapresiasi untuk diteruskan dan dikembangkan sehingga ke depan lebih maju dan membaik Sementara itu Suharyati tim pengurus mengatakan destinasi ini menyajikan view seperti sungai, batu lumpang, sawah, dan alam lainnya Kesulitannya adalah saat mengajak warga kadang masih belum mendapat respon positif Meski demikian kami tetap bersemangat, maju terus Terlebih kali ini juga dipromosikan oleh media ini Tentu dan jelas kesulitan mulai teratasi Kami mengucapkan terima kasih Pungkasnya Hasil pengamatan kru media tanggal 22 Januari 2021 Lokasi memiliki hamparan sawah yang cukup luas Di sisi bal kampung Juga ada gunung yang menghiasi keberadaan destinasi Sedang view alam yang lain juga masih dilestarikan Seperti adanya sungai yang mengalir dan tetap bersih Meski di sektor yang lain Objek utama alam desa juga telah dilengkapi berbagai keunikan Seperti batu lumpang yang telah dikemas dalam bentuk-bentuk yang menarik Sehingga wisatawan dibuat kaku Demikian para pemirsa kabar dari Kuang Progo Kang Yati mewartakan untuk PAS TV News Dan Anda para pemirsa Untuk lebih jelasnya simak kabar destinasi yang satu ini Pasti Anda dan kita akan memetik hal yang positif Selamat menonton Dan jangan lupa bagi Anda yang suka Silakan like, share, komen, juga subscribe Terima kasih pemirsa Ikuti reporter kami yang satu ini Selamat berjumpa kembali Dengan saya Kang Yati Saat ini saya berada di daerah Kanuman Banjararum Kalibawang, Pulau Progo Pada kesempatan yang cerah seperti ini Saya menemui teman-teman dari kelompok Penggiat wisata Yang ada di Dusun Kanuman ini Baru merintis Baru ke tahap merintisan Kita lihat beberapa spot yang ada di sini Ada sungainya Ada beberapa view yang bisa menarik Terutama untuk produksi yang di depan Kelompok Tani Wanita Dengan berbagai produk yang kepaniannya Pemirsa Pada kesempatan hari ini Kang Yati ingin berbincang-bincang Kepada teman-teman yang merintis Lokasi ini Yang dinamai Sumber Lumpang Kanuman Pendukuan Kanuman Banjararum Kalibawang, Pulau Progo Oke Saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Siapa ini Suharyadi Sudah berapa lama Mas Suharyadi Lokasi ini dirintis Sejauh mana Kesulitannya Sejauh mana Yang menjadi kendala Saat ini dan Respon masyarakat sekitar Yang berkunjung di sini Kira-kira seberapa Monggo disampaikan Supaya nanti kita bisa Memberi warna Tersendiri untuk Banjararum tercinta Terima kasih Kampung Sumber Lumpang ini Ini berawal dari kelompok wanita Nani Sempatan Sempatan Selanjutnya Kita Mendidikan sebagai Wisata Kampung Sumber Lumpang Dinamai Kampung Sumber Lumpang Karena Wisata ini Ditinggir Sumpai Kubuk Sumpai Yang dinamai Sumber Lumpang Wisata ini Dinamai Kampung Sumber Lumpang Untuk Kendala Kita masih Banyak kendala Yaitu Untuk mengajak kepada Warga masyarakat Masih Belum yakin Anda Adanya Wisata ini Bahkan Sementara Kampung Sumber Lumpang Baru kita Rintis Belum berjalan Belum berani Berjalan Sebagai dan sebagainya Cuma Kita mengharap Pada Warga Daerah Tanuman Sini Terutama Untuk Bersama-sama Mendukung Adanya Objek Yang Kita Sedang Garap Rencana Kedepan Kita Mau Buka Seperti Warung Warung kopi Atau Warung jajan Yang Disitu Nanti bisa Makan Disini Bisa Dulan 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 Disini Sambil Sambil Menlihat Tali Melihat Pemandangan Sawak Gunung Yang Ada Disini Untuk Kegiatannya Mas Selain Tanam Sayur Taman Kumpang Atau Mungkin Rencana Untuk Warung kopi Ada Enggak Perubatan Lain Yang Akan Direncanakan Atau Mungkin Direncanakan Kedepan Mau Ada Istonya Atau Yang Lain Rencana Kedepan Kita Mau Yang Di Sebelah Kali Itu Rencana Kami Mau Bikin Panggung Terbuka Untuk Kesenian Daerah Sini Jadi Kita Tempatkan Di Tempat Itu Rencana Tapi Masih Tergendala Masalah Beli Ada Sepertinya Ya Desainnya Sudah Ya Karena Disana Nanti Ada Duglu Ya Taman Taman Main Anak Dan Sebagainya Yang Taman Nanti Akan Mengangkat Untuk Selanjutnya Ini Modal Pertama Adalah Kelompok Tani Wanutannya Atau Mungkin Ada Dari Desa Sumbangan Desa Atau Dari Mana Yang Sudah Dilaksanakan Sampai Saat Ini Pertama Tama Dari Kelompok Ibu Ibu 30 Orang KWT Ibu Ibu 30 Orang Setelah Itu Kami Dapat Bantuan Dari UGM Pendamping Kelompok Sadar Wisata Yang Tampung Satu Rumah Kampung Itu Bantuan Dari Bapak BPD Ini Yang Setau Saya Memang Awal Dari Kegiatannya Dari KWT Kemudian Penggiatnya Ada Pak Bardono Pak Juwarni Yang Memang Selalu Dengan Mandiri Dia Tekun Untuk Tidak Putus Asa Pantang Menyerah Walaupun Mungkin Juga Dicipir Juga Di Apa Tapi Dia Terus Jalan Terus Tidak Pernah Putus Dan Hasilnya Mungkin Sudah Menurut Saya Sudah Ada Ada Yang Bisa Dilihat Ini Salah Satu Dari Warga Kaneman Satu Yang Memang Punya Semangat Untuk Mengembangkan Dusunya Terima Kasih Pada Sarwidi Dan Teman Teman Kaneman Sumber Dumpang Jaya